Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Tajwid. Beberapa waktu yang lalu. Ini apakah sudah bisa dilihat anak-anak? Baik. Beberapa waktu yang lalu, kita mempelajari Al-Samsiyah, Al-Kumariyah, juga Mattafi'i. Kita coba ulangi lagi. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat 256. Al-Baqarah, ayat 28. Pada ayat ini ada beberapa lafat yang akan kita pelajari. Misalnya di dalam, yang mengandung Al-Samsiyah. Pertama adalah Ad-Din. Perhatikan, huruf lamnya tidak disukur. Dan setelah lam, dalnya ditasdid. Itu ciri-cirinya Al-Samsiyah. Berikutnya Ar-Rushdu. Ar-Rushdu itu juga Al-Samsiyah. Berikutnya lagi, Bit-Tawud. Itu juga Al-Samsiyah. Bilahi. Ada yang menyebut ini Al-Samsiyah juga. Kemudian Al-Kumariyah. Misalnya dalam lafat Al-Ghoy. Perhatikan lamnya disukun. Jadi kalau lamnya disukun dibaca. Bil'urwati. Bil'urwati. Jadi lamnya itu dibaca. Makanya disebut Al-Kumariyah. Kemudian Al-Wuthqa. Nah ini beberapa lafat yang mengandung Al-Samsiyah dan Al-Kumariyah. Berhatikan yang Al-Samsiyah. Ad-Din. Ar-Rushdu. Bit-Tawudi. Bil'ahi. Al-Kumariyahnya. Al-Ghoyyi. Bil'urwati. Al-Wuthqa. Selanjutnya yang mengandung Mat-Tawbi. Misalnya kata La. Iqra-Roh. Fatah ketemu Alif. Kemudian Ad-Din. Di. Di. Kasrah ketemu Yak-Sukun. Bit-Taw. Ru. To. Fatah ketemu Alif. Ru. Domah ketemu. Wawu Sukun. Al-Wuthqa. Al-Wuthqa ini. Ka-nya itu Mat-Badal. Jadi Mat-Tawbi dan Mat-Badal itu semuanya sama bacaannya. Jadi Badal itu artinya ganti. Gantinya Mat-Tawbi itu adalah Mat-Badal. Di sini dilihatkan dengan Fatah berdiri. Kemudian Lan-Fi-Sok. So. Fatah ketemu Alif. Kemudian Lah-H. Fatah ketemu Alif lagi. Sami. Sami. Mi. Ya. Kasrah ketemu Yak-Sukun. Ali. Li. Kasrah ketemu Yak-Sukun. Berikutnya. Kita masuk pada Idhar-Halki. Idhar-Halki itu kategori hukum non-Sukun dan Tan-Bin. Atau Tan-Bin ya. Nun-Sukun atau Tan-Bin. Idhar-Halki itu apabila Tan-Bin atau Nun-Sukun bertemu dengan grup Halki. Yaitu Hamzah. Hamzah. Ha. Kho'ain. Gho'ain. Ha. Misalnya kata. Hasidin. Gho'furun. Kalimatin. Sami'un. Haliman. Qawmin. Hadin. Jadi. Jika Nun-Sukun atau Tan-Bin bertemu Hamzah. Kho'ain. Gho'ain. Dan Ha. Dibaca Idhar. I. Selanjutnya. Bacaan Idhum Bikunah. Idhum artinya masukkan Bikunah dengan mendenguk. Misalnya. Dalam lafat. Hisa. Buiya. Si. Ra. Hisa. Buiya. Ya. Nun. Mem. Waw. Jadi. Tanwin ketemu ya. Tanwin ketemu non. Tanwin ketemu mem. Tanwin ketemu waw. Begitu juga dalam lafat. Nun-Sukun ketemu ya. Nun-Sukun ketemu non. Nun-Sukun ketemu mem. Dan Nun-Sukun ketemu waw. Perhatikan ya. Di warna merah. Kemudian idhum bila guna. Masuk dengan tidak mendenguk. Misalnya kata miladun ka. Miladun ka. Nun-Sukun ketemu lam. Kemudian ro. Mir-rob-bika. Tulisannya min-rob-bika. Bacanya mir-rob-bika. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan ikhlab. Iklab itu. Nun-Sukun atau Tanwinnya diganti dengan beruf mim. Ya. Amadam ba'idah. Amadam ba'idah. Alimum bidzati. Sayyiatum bima. Mim ba'idi. Yam ba'idi. Am ba'idi. Jadi Nun-Sukunnya atau Tanwinnya dibaca. Seperti huruf mim. Jika Nun-Sukun, Tanwin ketemu huruf. Selanjutnya adalah. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu hurufnya sebenarnya ada 15. Tapi di sini dicontohkan misalnya hanya beberapa ya. Sod, dar, fa, kaf, fa. Jadi selain huruf idhahar halki. Idhum bila guna. Idhum bila guna. Dan ikhlab. Itu adalah huruf ikhfa hakiki. Man surah. Man surah. Tun zirhum. Al- Al- Hinti. Al-Hinti. Yes. An- Kala. Fa-an- Jainah. Jadi. Ini adalah bacaan ikhfa hakiki. Bahwa selanjutnya beberapa contoh. Misalnya dalam lafad Laikroha. Laikroha ini mengandung bacaan apa? Matobi'i. Karena lanya itu matobi'i. Ketemu hamzah. Beda lafad. Jadi maja'is munfasid. Laikroha. La-nya menjadi panjang. Lima harokat atau lima ketukan. Karena matobi'i bertemu hamzah. Beda kalimat. Berikutnya. Fama'i yakfur. Non syukun ketemu. Ya idhom. Bikullah. Kemudian. Mim bilahi. Non syukun ketemu. Ba. Kemudian. Istam saka. Tam saka. Mim syukun ketemu. Sin. Kategori idhan. Safawi. Kemudian. Sami'un alim. Sami'i matobi'i. Idhar halki. Ali idhom matobi'i. Lalu nanti kalau dibaca alim. Jadi mat arid lisu. Demikian. Anak-anakku sekalian. Apa yang bisa Pak C sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan penguat dari semangat kalian belajar ilmu tajri. Walaik taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.